Mengubah kebiasaan bukan hal yang mudah untuk dilakukan Perlu komitmen, perlu disiplin untuk melakukannya Dulu saya sulit sekali yang namanya bangun pagi Biasanya kalau saya bangun pagi itu tunggu langitnya udah agak-agak terang Kalau langitnya masih gelap itu saya cenderung maunya tidur Lanjutin tidurnya Beberapa bulan yang lalu saya ada nonton di Youtube Itu kebiasaan atau habit dari para milioner Ternyata salah satunya adalah bangun pagi Jadi inilah proyek saya Dua bulan yang lalu saya berkomitmen Saya harus bisa bangun pagi Kalau orang lain bisa Kalau para milioner lain bisa bangun pagi Saya juga harus bisa bangun pagi Jadi yang saya lakukan adalah saya beli beker Saya beli beker kemudian saya set jam 5 pagi Waktu awalnya hari pertama Saya coba, saya tes untuk bangun pagi Saya gak langsung bangun Begitu beker bunyi jam 5 Saya gak langsung bangun Saya langsung matikan beker Saya leha-leha dulu Saya tarik nafas dulu Saya gerak-gerakin badan dulu Kira-kira jam 5 lewat 10 Baru saya bangun Nah kemudian hari kedua Seperti itu juga Hari ketiga udah mulai on time Nah lewat hari ketiga Itu rasanya beda gitu Lebih bersemangat ketika kita bangunnya itu Jam 5 Ya pagi Di saat orang lain belum bangun Nah saya gak nyangka Gara-gara saya bangun satu jam lebih awal Itu membuat saya bersemangat Lebih bersemangat merasa Waktunya itu dapat ekstra gitu Tambahan ya Padahal waktunya sama 24 jam juga Cuma seperti ada tambahan waktu Yang dikasih beberapa jam Ya Nah inilah yang membuat saya bersemangat Membuat saya Apa ya Happy Bahagia gitu Dan merasa lebih sukses Dibanding kalau saya bangun seperti biasa Jam 6 gitu misalnya Nah Malam ini saya akan bagikan ada 7 hal Ya 7 hal yang saya lakukan dalam 3 jam pertama Semenjak saya bangun tidur Nah anda udah siap belum Dengan catatan nih Anda bisa catat poin-poin penting ini Anda bisa tiru Kalau itu merupakan Satu hal yang ingin anda terobos juga Ya Gitu Nah Step yang pertama adalah Set Backernya jam 5 Ya Set backer jam 5 Step pertama Jadi Bangun pagi Pada saat backer bunyi Jam 5 Kalau anda udah terbiasa Gak pakai backer It's okay Gak masalah Ya Kalau saya kan gak biasa bangun pagi Saya harus dibantu dengan backer Tapi kalau anda udah terbiasa bangun pagi Gak usah pakai backer Lebih bagus lagi Ya Nah Setelah bangun pagi Biasanya apa yang saya lakukan Saya lakukan yang namanya Pembersihan dulu Ya Buang air Kemudian saya cuci muka Biasanya titik-titik yang penting Saya basahi Saya basuh ya Misalnya seperti ini Siku Siku lengan Kemudian lutut Kemudian perut Bagian punggung Bagian punggung ya Ini saya siram Saya siram air hangat Ya bukan air dingin Air hangat Karena masih pagi kan Nah Sampai digosok-gosok sedikit Gak usah disabunin ya Itu hanya untuk Merangsang peredaran darah Supaya lancar Ya pagi-pagi kan Enak karena air Sejuk gitu Nah Setelah itu Kemudian Sikat gigi Jangan lupa ya Pokoknya pembersihan Itu memakan waktu Kurang lebih 10 menit 10 menit Nah Setelah itu Apa yang saya lakukan Setelah bersih Kemudian Saya Melakukan yang namanya Meditasi Nah Meditasi ini Saya fokusnya Kepada nafas Kepada jalan nafas Jadi inhale Exhale Kepada tarik nafas Kepada buang nafas Itu Ya Jadi saya fokusnya Kepada nafas Lakukan selama 10 menit Kalau Anda Terbiasa meditasi Dengan fokus Kepada satu benda Misalnya Anda nyalakan lilin Kemudian Anda Pandang lilin Itu juga boleh Latihan konsentrasi Atau fokus Ya itu Langkah yang kedua Eh langkah yang ketiga Terus langkah yang keempat Setelah saya selesai Lakukan meditasi Adalah Saya menulis ini Nah Menulis ini Ini adalah Jurnal Jurnal apa Saya menyebutnya sebagai Jurnal rasa syukur Atau Gratitude Gratitude jurnal Ya Dimana disini Saya mengucapkan Terima kasih Atas semua Berkat Ya Yang saya dapatkan Kemudian Saya juga Mengucap syukur Atas hal-hal Yang belum terjadi Dan akan terjadi Jadi saya ucapkan Semua disini Ya Itu Nah Anda juga bisa Membuat jurnal ini Sebagai Buku harian Anda Ya Anda ucapkan Rasa syukur Semakin kita Dengan tulus Mengucapkan Rasa syukur Maka Kelimpahan itu Akan datang Dengan sendirinya Ya Itu sangat penting Nah Kemudian Setelah Saya isi jurnal Ya Step kelima adalah Saya baca buku Minimal 30 menit Minimal 30 menit Nah Buku apa yang saya baca Sekarang saya lagi baca buku ini Ini karangan dari Joe Vitale Ya Joe Vitale judulnya adalah The Key Buku ini Bagus Mengenai rahasia terpendam Untuk menarik Apapun yang Anda inginkan Jadi Banyak buku-buku bagus Yang Anda bisa Berikan Ya Anda bisa baca Untuk Memberikan Apa ya Makanan Kepada pikiran Anda Jadi pikiran Anda itu Pagi hari itu kan Bebas Tidak ada gangguan Itu alangkah baiknya Untuk Anda menerima Sesuatu yang Hal-hal yang baik Masukkan-masukkan yang baik Jadi kalau Anda Lakukan secara rutin Akan masuk ke Alam bawah sadar Anda Ya Ini sangat penting Nah Kemudian Apalagi stepnya Setelah 30 menit Saya baca buku Lalu Saya membuat Agenda harian saya Agenda harian itu adalah Rencana kerja Yang akan saya Lakukan di hari ini Apa Ya Biasanya saya susun Yang priority dulu Yang prioritas Yang harus saya lakukan Hari ini apa Nah saya tulis Tulis-tulis Mungkin ada beberapa Poin ya Tiga atau empat poin Setelah itu Baru poin-poin Yang rutinitas Yang biasa kita lakukan Saya tulis juga Nah Jadi Keseharian saya Saya selalu patokannya Pada schedule Ya Kalau ada yang belum selesai Jadi saya tahu Apa yang belum dilakukan Kalau udah Saya kasih tanda Ya Setelah saya tulis Kalau udah saya lakukan Saya kasih tanda Gitu Ya Nah Setelah itu Itu kurang lebih 15 menit aja Kalau membuat Jurnal harian itu Hanya 15 menit Ya Nah Setelah itu Saya biasanya Melakukan yang namanya Yoga Ya Yoga Atau stretching Atau Saya juga selingi Dengan jalan pagi Jadi seminggu dua kali itu Saya selang-seling Ya Kalau misalnya hari ini yoga Besok jalan pagi Besoknya jalan pagi lagi Nanti besoknya lagi yoga Gitu Jadi saya selang-seling Itu kurang lebih Satu jam Ya Nah Setelah itu Baru Saya lakukan rutinitas Yang sesuai dengan Yang saya tulis Nah Ketika saya melakukan Tiga jam ini Tujuh aktivitas itu Semangat saya Jadi semakin bertambah Ya Semangat saya bertambah Saya merasa Lebih relax Lebih bahagia Hidup saya merasa Lebih teratur Gitu Karena Semua sudah Kita atur waktunya Ya Apa yang poin-poin penting Yang harus kita lakukan Sepanjang hari itu Kita bisa lakukan Karena kita sudah tulis Ya Yang mana yang harus Diprioritas Jadi gak seketemunya Kadang Yang membuat Pikiran kita galau Itu karena Waktu berasanya cepat sekali Ya Banyak sekali item Yang harus dikerjakan Tapi kita gak tahu Urutannya Mana yang penting dulu Kita Kerjakan Seketemunya aja Nah Itu yang membuat Beban Beban mental Beban pikiran Hati jadi gak tenang Ya Nah Jadi Kesimpulannya adalah Kalau Misalnya Anda Gak terbiasa bangun pagi Ya Anda bisa coba Hal yang sudah saya lakukan Sudah saya praktekkan Sendiri ya Dan ini ternyata Memberikan hasil yang Sungguh-sungguh-sungguh-sungguh Luar biasa Ya Saya sangat-sangat Bersyukur Saya bisa Berkomitmen Untuk melakukan Hal ini Dua bulan yang lalu Ya startnya Mulainya dua bulan yang lalu Ketika saya memutuskan Untuk Wah Tahun ini Saya harus bisa nih Yang namanya bangun pagi Sebelum matahari terbit Ya Jam lima tuh Saya benar-benar Sudah melek Benar-benar sudah Melakukan aktivitas Dulu Itu cuman Angan-angan Karena saya Kalau bangun pagi Itu pasti Sudah terang dulu Langitnya Ya Di atas jam enam Baru bangun Nah Karena komitmen Dan disiplin Akhirnya ini menjadi kebiasaan Jadi Secara gak sadar Malahan Kalau kadang-kadang Ini belum bunyi Ya Tapi saya udah bangun Kalau saya tidur Lebih cepat aja sedikit Ya Udah jamnya udah cukup Saya bangun Sebelum beker bunyi Jadi lebih dulu Dibanding beker Ya Nah Harapan saya Kalau Anda melakukan hal ini Anda akan memperoleh Semangat yang lebih besar lagi Anda akan merasa Lebih bahagia Seperti yang saya rasakan Anda akan merasa Mendapatkan jam Tambahan Dimana pagi hari Anda bisa Lebih refresh Mendapatkan Masukan-masukan Yang berharga Ya Dari buku-buku Positif Yang Anda baca Dan selanjutnya Tinggal Anda jalani aja Harinya Berasa Lebih mudah Anda jalaninya Ya Itu aja Sharing saya malam ini Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Anda Kalau Anda punya pengalaman Atau share Atau apa ya Cerita-cerita Yang Anda tadinya Kesulitan Bangun pagi Kemudian setelah Anda Bangun pagi Bagaimana Apa yang Anda alami Coba silahkan Share disini Ya Supaya Banyak orang juga Yang bisa mendapatkan Manfaat dari apa yang Anda sharingkan Sampai jumpa Di karyawan Millionaire Tips Berikutnya